Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan materi tentang film Kestelda Perkenalkan, nama saya Gika Amelia, NIM 141811133055 dari kelas A Kelas dari film Kestelda yang akan saya bahas yaitu Dipilobotrium latum dan Dipilobotrium squally Morfologi dari Dipilobotrium latum yaitu cacing ini memiliki bentuk tubuh panjang dan pipih seperti kita Sehingga disebut cacing kita, di mana bagian tubuhnya memiliki jaris yang menyerupai sekat-sekat dan memiliki ujung yang runcing Bagian kepala disebut skoleks yang kecil dan berbentuk seperti sendok dengan ukuran 2-3 x 1 mm Di belakang skoleks terdapat leher gambar Predileksi dari cacing Dipilobotrium latum ditemukan pada usus ikan Inang dari cacing Dipilobotrium latum yaitu pada ikan gabus Psikos hidup dari Dipilobotrium latum yaitu telur yang belum berembrio keluar bersama fesis Jika telur berada di air akan mengalami embryonisasi dalam waktu sekitar 18-20 hari Kemudian menghasilkan onkosfer yang berkembang menjadi korakidia Kemudian dimakan hospes intermediar 1 Lalu korakidia kehilangan si liam Menembus dinding usus dan berkembang menjadi larva prokerkoid Kemudian dimakan hospes intermediar 2 atau ikan kecil Lalu larva prokerkoid berimigrasi ke dalam daging ikan dan berkembang menjadi larva pelerokerkoid atau sparganum Larva pelerokerkoid merupakan bentuk infektif bagi manusia Karena manusia umumnya tidak makan ikan kecil, ini tidak mewakili sumber infeksi Ikan kecil dimakan oleh ikan yang besar Kemudian sparganum dapat berimigrasi ke otot-otot ikan besar Lalu manusia dapat terinfeksi jika memakan ikan mentah atau setengah matang Kemudian larva pelerokerkoid berkembang menjadi dewasa dan tinggal di usus halus Cacing dewasa menempel pada mukosa usus dan menggunakan dua jalur bilateral pada skoleks Kelas selanjutnya yaitu Pilobotrium squali Memiliki morfologi yaitu bentuk panjang tubuh tidak lebih dari 10 cm Pada bagian anterior terdapat skoleks banyak 4 buah Memiliki dinding tipis dan tidak memiliki overkulum Predileksi dari cacing Pilobotrium squali ditemukan pada saluran pencernaan ikan Inang dari cacing Pilobotrium squali yaitu pada memalia Siklus hidup dari Pilobotrium squali yaitu telur yang belum matang Dilewatkan dalam kotoran inang memalia Setelah tertelan oleh krustasea air tawar yang cocok seperti kopepot Koragidia berkembang menjadi larva prokerkoid Setelah menelan kopepot oleh inang parantara kedua yang cocok Biasanya ikan kecil atau ikan air tawar kecil lainnya Larva prokerkoid dilepaskan dari krustasea Dan bermigrasi ke dalam daging ikan di mana mereka berkembang menjadi larva plerokerkoid Atau sparganum Larva plerokerkoid adalah tahap infektif untuk inang definitif termasuk manusia Sekian penjelasan materi tentang film Estoda Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih